Halo, selamat jumpa kembali pada kelas kreatif di Spirit Club. Hari ini saya akan ngobrol dengan kawan istimewa. Sebenarnya baru kenal juga beberapa tahun terakhir ini. Siapa namanya? Nama saya Rohmon Onasis, biasa dipanggil Onasis, mas. On Onasis, itu bukannya Raja Minyak ya? Ya, kebetulan yang baik orang tua kakek sebenarnya yang memberikan nama itu. Ya, Onasis tiga hari ini membantu saya untuk proses fasilitasi di Mataram, di Kelombok, di NPG. Untuk sebuah pertemuan tahunan bagi KPSHK, konsorsium pendukung sistem hutan rakyat. Dan organisasi ini kebetulan saya turut terlibat di dalam pembentukannya 30 tahun yang lalu. Nah, Onasis sekarang menjadi penggiat utama di Kalimantan. Gimana rasanya menjadi fasilitator bersama nih selama tiga hari? Iya, terima kasih Mas Dhani. Ini saya pikir satu kesempatan langka yang dipercayakan ke saya. Saya juga kaget awalnya ketika melihat rundown acara yang dibuat oleh teman-teman panitia. Loh, kok nama saya di Kokosliatator? Nggak salah ini. Saya tanya balik ke final kebetulan ada di ini, di KPSHK juga sebagai PM. Nggak, itu udah betul. Memang dari diskusi kami di Bogor, mereka mengatakan bahwa Mas Onasis dipercaya menemani Mas Dhani dan juga Pak Kacong. Jadi akhirnya oke, karena ini bagian dari, saya melihatnya tantangan ya, tantangan dan peluang untuk saya belajar lebih banyak apapun yang terjadi nanti. Saya pikir, nggak apa-apa, ini proses untuk menjadi lebih baik. Gitu Mas. Apa yang paling nyebelin selama kita di kolaborasi? Jujur ya? Apa yang paling nyebelin? Jujur, dadakan. Karena saya sudah mempersiapkan, oh kalau Mas Dhani nyuruh gini, siap nyuruh, ternyata itu beda semua dari apa yang saya bayangkan. Ya mau nggak mau tetap harus siap dengan segala kondisi itu. Oke, bisa cerita tentang pengalamannya, mengapa tertarik ke dunia fasilitasi ya? Walaupun sekarang menjadi officer sebuah proyek, tapi saat tangkap penasih punya semacam kesukaan gitu pada dunia fasilitasi. Apa yang membuat tertarik? Saya orang yang suka bertemu orang banyak. Jadi ini menyalurkan bakat ya, bakat. Kemudian menyalurkan juga keinginan. Karena Mas Dhani dulu sebagai di tahun 2003-2004 itu saya sebagai penggiat kredit union, Baya Tangasi di Palangkar Reklimentan Tengah. Dan di situ awalnya saya juga hanya melihat, belajar, oh gini orang cara fasilitasi, betul-betul teman-teman dari Kalbar. Jadi pelan-pelan ikut bantu, pasang kertas, pasang ini, cara bertanya bagaimana, belajar, jadi memang terjun langsung ke lapangan. Nah kalau pertanyaannya, kalau saya mengapa saya tertarik, memang apa ya, saya melihatnya itu suatu passion ya. Passion saya sangat senang mendengar cerita pengalaman orang lain. Saya tambahkan dengan pengalaman diri sendiri, saya tambahkan dengan referensi buku, Youtube, dan lain-lain. Saya kembalikan ke masyarakat pengalaman-pengalaman itu, pelajaran-pelajaran itu. Sehingga dari situ semakin bertambah nih. Karena saya percaya Mas Dhani, satu nilai, kalau kita berbagi ilmu pengetahuan, itu tidak akan pernah habis. Saya tangkap ya perasaan saya, kalau orang asis, ketika di depan kelas, atau di depan pertemuan, itu saya selalu menangkap semangatnya itu luar biasa. Jadi waktu saya challenge misalnya, ayo bikin energizer, atau pimpin saya sini. Kelihatnya tidak pernah menolak dan selalu siap. Apa sih ya, rahasianya kalau energinya itu kayak berlebih gitu, untuk di depan kelasnya? Oke. Pertanyaannya apa yang buat energi? Saya duga ya, saya duga karena ayah saya dulu guru, jadi memang diberikan nilai, ayo, tampil maju ke depan, jangan takut salah. Itu yang ditanamkan oleh ayah saya, sehingga ketika itu, saya besar juga, punya anak, saya menerapkan itu juga ke anak saya. Jadi, apa ya, dengan energi yang begitu besar itu, barangkali itu diajarkan sama orang tua ya. Saya tidak sadar itu Mas Dhani, kalau itu dilihat seberapa besar energi, waktu ketemu orang banyak, selalu semangat, ada saja ide-ide segar begitu, mungkin itu diajarkan ayah saya secara tidak langsung ya, alam bawah sadar, tapi saya lengkapi lagi dengan baca buku, belajar di pengalaman yang lain, teman kawan-kawan yang lain. Saya sebenarnya, energi yang saya tangkap ya, waktu kena sisi kelas, itu kan memang dari suara, dari bahasa tubuh, ketika jalan ke panggung, itu kan saya amati detailnya ya, itu kan membuat saya selalu yakin, ini ada apa-apanya nih, orang satu ini gitu. Betul kalau dari keluarga, tapi ada tidak sebenarnya memang kecintaan khusus gitu, untuk membantu orang lain itu lebih maju daripada kita? Ada, pasti ada Mas. Kalau saya merenung ulang, mungkin Tuhan pakai saya ya, Tuhan pakai saya untuk ketampilan yang kamu miliki, jangan berhenti di diri kamu, itu. Seperti ada pesan begitu, sehingga ketika saya diminta untuk memfasilitasi, melakukan seperti teman-teman, nggak tahu kenapa ya, saya lebih mudah mendengar dulu, mendengar, oh ini, 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 lalu saya coba lempar kembali ke kawan-kawan yang dekat dengan saya, biasanya mereka dengar. Itu, nggak tahu, apa, leadership atau apa nama istilahnya, tapi saya membayangkan itu memang ditempat kali ya, saya nggak sadar itu, ditempat dengan organisasi, ditempat dengan pergolan saya, karena memang sejak kecil saya suka organisasi, Mas. Ada nggak tantangan-tantangan yang dihadapi yang paling berkesan, mungkin di kampung-kampung itu, itu apa kira-kira yang pernah dialami, dan kemudian sedikit banyak mengubah almas istri? Ada. Ijin saya menyebutkan satu sosok nama, namanya Pak Pilin ya, jadi memang... Saya jadi sedih. Ini sahabat saya. Maaf. Maaf, ya lagi. Ya, Pilin ini sebenarnya adalah sahabat saya. Dulu ada trio ya. Atau kuartet ya. Ada saya, Gani, kemudian ada Lili ya, saya nubi di Wali, kemudian ada Pantom, yang doko itu di Kalimantan Timur, dan ada Matius Pilin di Kalbaran. Jadi empat ini, saya seperti keluarga, jadi kalau saya kau tim itu pasti harus cari Pantom, kalau bersama Rinda, yang jemput saya, atau saya pinjem mobil itu, pasti pinjem mobilnya. Pilin, pernah saya bawa tamu dari Inggris, itu pinjem mobil Pilin, sempat hujan badai itu di daerah, mana yang ada rumah panggung di... Pontianak? Di Pontianak, Radang, Setoyo, atau Radang, rumah Radang, bukan? Ya, saya lupakan namanya, itu pohon tumbang, itu gara-gara naik mobilnya. Pilin. Saya baru tahu, ternyata Onasis, punya hubungan spesial dengan Pilin. Ya, kita doakan Pilin sudah lagi. Bagaimana ceritanya, sampai peristiwa itu mengubah? Itu terjadi sejak 2004 ya, 2004 bahwa saya dilibatkan dalam pengembangan CU di Palangkeraya, CU di tengah situ, dan Pak Pilin salah satu fasilitatornya, nggak tahu juga, mungkin seperti Mas Dhani, dia percaya ke saya, Nasis, kamu bawa ini ya, pegang ini ya. Bawa sesi itu, saya belum itu, saat itu memang masih belajar, dan kemudian, pelan-pelan, saya mengenal karakter beliau, oh, begini, orangnya memang seorang, apa, fasilitator gitu ya, fasilitator sejati, saya pikir. Jadi dengan memberikan kepercayaan, selalu bertanya, menjawabin pertanyaan, itu yang, aduh, saya akhirnya belajar juga, gini caranya, ini untuk, untuk apa, menjadi, bukan pemberi jawaban segalanya, tapi mengajak dari, dari sisi dalam kita, tahu bahwa, seorang fasilitator itu sesungguhnya, bukan tahu segalanya. Itu, sampai sekarang tertanam. Dan kenapa saya menangis? Karena, beliau sudah meninggal, dan, sempat ketika meninggal, saya mau datang, ke kontenak set itu, tapi tidak bisa, karena memang, ada sesuatu yang bisa dilepas. Satu tahun, saya bernazar, bernazar untuk, harus, kembali ke makam, Bang Pilin, dan saya bisa, melakukannya. Saya, apa, membayar nazar saya, bisa-bisa ke, makamnya, dan, berdoa, berdoa di atas pesarannya, dan, menceritakan, apa, terima kasih, karena saya bisa, seperti ini, apa namanya, dengan, apa, pembelajaran dari beliau, dia mengajarkan lah, mendidik saya. Maaf, itu sebenarnya, bukan pekerjaan pikiran, ini pekerjaan hati sebenarnya. Jadi, saya menerjemahkan dulu, di awal-awal ya, karena Pilin itu, sebenarnya, angkatan kelima, di, di Vibrant. itu kelas paling, termasuk kelas yang paling horror, karena itu kita, di outdoor, oke, ya, apa, pelatihannya, jadi tidak ada dinding, gitu, dan di Bali, waktu itu musim panas, yang, tidak ada angin juga, jadi lembab sekali, jadi kelas itu adalah, kelas yang paling panas, sampai, saya memerintahkan panitnya, beli kipas angin. Karena saking panasnya itu, saking panasnya itu. Jadi, kita harus pindah-pindah, karena matahari itu selalu, makin sore kan, perubahan arah kan, sudah di sini dingin, tiba-tiba sore, cahaya dari apa, dari, arah lain-lain. Jadi itu kelas yang paling, juga berkesan, karena emang itu kelas paling panas, kelas yang terpaksa harus beli, kipas angin, dan, pesertanya kebetulan juga, peserta-peserta yang terbaik ya, yang sekarang ada di Papua, yang saya ingat ya, dan itu adalah, kelas terakhir sebelum Vibrant, sebenarnya, oh, ya, masih, Dynamic Facilitation, jadi yang saya share ke, kawan-kawan di angkatan 5, itu sebenarnya belum Vibrant, masih, apa, masih Dynamic, hanya, sudah ada bibit-bibit ke Vibrant, ya, jadi, beda antara Dynamic dengan Vibrant, di Dynamic, sebenarnya kita mengaktifasi otak-kanan, otak-kanan terkini, dalam bentuk pertanyaan, pertanyaan dan exercise, nah, kalau Vibrant, kita tambahkan appreciative inquiry, jadi, semangat itu, atau antusiasma peserta itu, didorong lagi, supaya, bisa melihat ke masa depan, itu namanya Vibrant sebenarnya, ya, kalau dengan KP Saka, ceritanya gak? KP Saka, saya, sekali lagi mengatakan, beruntung ya, beruntung, karena, sudah kenal lama juga dengan Pak Uban, di Walhi, betulnya kita satu, saya yang anggota individu, dan Pak Uban anggota organisasi poker waktu itu, dan, menjadi yang anggota individu, akhirnya, jaringan teman itu, Pak Uban diminta sama Pak Kacong, cari dong yang bisa untuk ini, Pak Uban telpon saya, sis, ini gimana, anak saya waktu itu masih, belum sah, jadi ditanya dulu, saya diskusi panjang sama istri, ini saya mau, kerja lagi nih, ada kawan-kawan nawarkan, di polong pisau, gimana prosesnya, nginap tanah atau apa, saya bilang, kalau bisa balik hari, balik hari, ternyata, oke, istri memberikan lampu hijau, anak-anak saya ceritakan juga, saya, mau kembali, untuk beraktifitas, setelah, sekian lama, karena kita punya komitmen, Pak Mas Dhani, kalau anak-anak sudah prosesnya, sudah pendidikan, dari ini ya, etika dan sebagainya, kita gak mau langsung lepas, saya dan istri, sama-sama sibuk, saat itu istri saya sangat sibuk, sehingga saya berpikir, oke, saya rehat dulu, saya coba tulis-tulis buku aja, ngisi waktu, setelah anak makin besar nih, jadi tidak perlu di ini lagi, tidak perlu di lebih dalam penampingannya, saya ngomong ke mereka, saya mau kerja lagi untuk ini, gimana Pak untuk ini, kalian udah besar, ini udah mau ashrama, satunya mau kos, dan mereka akhirnya mau, istri saya mau, saya kasih lamaran ke Pak Uban, Pak Uban sampaikan ke KPSHK, KPSHK interview, saya diterima, begitu, teman, saya juga percaya satu nilai, percaya satu nilai, kalau kita baik sama orang, pasti akan kembali ke kita, makasih Mas Dhani, statement saya, kalau ini menjadi satu peluang besar, sebagai alat, membahagiakan orang lain, dengan cara seperti ini, sederhana, misalnya menjaga hutan, menjaga apa yang dia miliki, jangan melepaskannya dengan sesuatu, yang nilainya hanya sesaat, itu sudah, hal besar yang bisa dilakukan, untuk negara ini, jadi jangan terjebak, kita dengan, ah saya belum mampu, saya belum siap, saya bukan orang yang bisa seperti itu, saya pikir ini menjadi satu pesannya, dan saya meyakini itu, saya selalu membuat, apa di dalam pikiran saya, fokus, dengan apa yang dilakukan, nggak usah banding-banding dulu, kalau banding-banding, biasanya bikin repot loh, aduh kok dia lebih hebat dari saya, terbanyak bersyukur, dengan yang dimiliki, dan, satu hal, kurangi mengeluh, dengan kondisi, kita menguatkan ini, yakin, kita bisa fokus, kita bisa, menyesuaikan satu pekerjaan, yang, kita nilai, sederhana, ternyata itu, bukan sesederhana, yang kita miliki, terima kasih, terima kasih, untuk berbagi, tentang apa yang sedang dilakukan, saya juga happy, bisa kolaborasi dengan, dengan onasis, karena sangat membantu, semoga tidak menganggu ya, membantu, tapi menganggu, tadi-tadi ngobrol dengan, dengan, apa, kacang, kita akan kirim, enam orang, dari KP Saka, untuk ikut, angkatan ke 36, Vibran, selatu yang sebetulnya nasib, kapan tuh, nanti, awal Mei, oke, terima kasih, kalau kesempatan, siap, siap, bisa, ya paling tidak, bisa refleksi lebih, siap, lebih, karena kadang, ya, selalu ada perubahan kan, terutama, untuk angkatan 36, itu sebenarnya, dari vibrant, ke adaptive, nah adaptive facilitation, itu sebenarnya, dibangun, karena situasi, kekinian, itu kita menghadapi, situasi yang chaos, di semua kehidupan, di kehidupan, kita gak bisa pakai, teori yang lama, nah kalau, fasilitasinya gak adaptis, sebenarnya kita gak akan punya, tinggalin kereta, dunanya, sudah kompleks, karena masih ngajak, berfikir linear, betul, jadi itu, nanti akan menjadi, angkatan pertama, untuk yang adaptive facilitation, sip, terima kasih, Mei ya, Mei 2024 nya, kosongin waktu, 4 hari, siap, siap, ada 5 atau 6, saya ikutnya, tapi juga, ada beberapa orang, sudah menanyakan juga, tadi, apakah perlu training, khusus, di palengkaran, karena lebih bagus, kumpul dengan, kawan-kawan dari, kawan-kawan di sana, kalau, sesama, Kapesaka, proses belajarnya, mirip, kayak apa, nanti, ribuannya kurang jauh, betul, betul, nanti yang bawa ini, pulang, kan ada tim, di Kapesaka, itu yang diturunin, iya, ke bawah lagi, menyebarkan ke teman-teman, kita bisa, buat, apa, simulasi, di palengkaran, untuk pelangkaran muda, oke, keren mas, keren, oke, siap, oke, demikian, kelas kreatif, di Spirit Club, ya, dan, kami di Spirit Club, sebenarnya, selalu, yakin, bahwa, berbagi yang, apapun, gitu, tetap bisa, menjadi, pembelajaran, bagi, kita semua, sebagai, seorang, mas, Sampai jumpa, pada, kelas kreatif, berikutnya, dadah, terima kasih, thank you ya,